Pertama adalah Sam. Sam ini dilahirkan di Nahrain. Kemudian dia lebih memilih tinggal di Yaman. Setelah Allah SWT hancurkan sehancur-hancurnya sehingga tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali dihancurkan. Kecuali manusia yang berada di dalam kapal Nuh. Jadi setelah ada taufan maka Sam pun kemudian lebih senang tinggal di Yaman. Disitulah dia mengasas sebuah kota. Kemudian membuat benteng dengan tujuh pintu. Tapi sayang pintu-pintu itu sudah roboh sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada hari ini kita akan mengisahkan tiga putera Nuh alaihi salatu wasalam yaitu Sam, Ham dan juga Ya'afid. Adapun kanaan dia tidak termasuk pada orang yang mengasas alam semesta. Karena dia mati dalam keadaan kafir. Bagaimana kisahnya? Allah SWT berfirman Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doanya. Kami telah menyelamatkan Nuh dan pengikutnya dari bencana yang sangat besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Keselamatan yang kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia Nuh termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan yang lainnya. Di sini Allah SWT berfirman Dan kami jadikan anak cucu Nuh alaihi salatu wassalam. Orang-orang akan melanjutkan keturunannya Nuh. Al-Imam Al-Qutada rahimahullah ta'ala ketika memberikan catatan kepada ayat ini. Ketika Allah mengatakan Yang dimaksud adalah yang akan meneruskan keturunan manusia itu. Pertama Sam putra Nuh. Yang kedua Ham putra Nuh. Dan yang ketiga Yafid putra Nuh. Kemudian juga Said Ibn Musaid beliau mengatakan Waladun Nuh alaihi salam salah satu. Sam, Waham, Wahyafid. Bahwa putra Nuh itu ada tiga. Sam, Ham, dan Yafid atau Yafid. Kemudian Dan setiap putra-putra Nuh ini melahirkan tiga putra yang lainnya. Fawaladu Sam al-Arabu wal-Faris war-Ruh. Adapun putra Sam nanti akan menjadi bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Romawi. Wawaladu Yafid at-Turku wa Sokolibatu wa Yajud wa Ma'jud. Adapun dari Yafid akan lahir bangsa Turk, bangsa Mongol, kemudian bangsa Sokolibah, dan juga Yajud dan Ma'jud. Itu dari keturunan Yafid. Wawaladu Hamin, Al-Kipti wa Sudan wa Barbar. Adapun yang lahir dari Ham, Al-Kiptu, bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun, Mesir. Kemudian orang-orang Sudan, dan juga orang-orang Barbar. Ikhwatal Iman, Rahimani, Warahimakumullah. Toib kita akan kembangkan pembahasan ini, yang mana ketika Allah SWT berikan kepada Nuh AS usia yang cukup panjang untuk berdakwah. Akan tetapi kaumnya tetap saja mereka menyembah berhala, yang disebutkan di dalam Al-Quran, Sehingga akhirnya kemudian, Nuh AS mulai terdesak oleh kaumnya. Diancam, ditekan, bahkan akan dilakukan pembunuhan. Makanya Nuh AS berdoa kepada Allah SWT, dia mengatakan, Ya Rabb, tolonglah diriku, karena kaumku sudah akan mengalahkan diriku. Maka Allah SWT firmankan, Maka Allah SWT kirim air dari langit. Air itu tumpah dari langit. Dan Allah muncratkan air dari muka bumi. Jadi setiap dari muka bumi itu, keluar air. Kemudian Allah kirimkan taufan. Maka terjadilah banjir bandang yang sangat besar ketika itu. Lah Nuh AS sebelum azab ini datang, Sudah mempersiapkan kapal yang sangat besar. Ada yang mengatakan kapal itu ditanam oleh Nuh dari biji. 100 tahun menanam, 100 tahun menyerup, Kemudian 100 tahun berikutnya membuat kapal. Maka ketika Allah SWT izinkan azab Allah SWT kepada kaumnya Nuh, Maka Nuh memasukkan orang-orang yang beriman dari putra-puteranya, Sam, Ham dan juga Yafid, Kecuali satu putranya, namanya Yang. Atau orang-orang Israeliat menyebutnya adalah Kan'an. Lah Kan'an ini sebenarnya sudah dibujuk, Sudah diajak oleh Nuh AS untuk naik ke kapalnya Nuh. Tetapi Kan'an ini mengikuti pengaruh ibu danya, Istrinya Nabi Nuh. Yang mana istrinya Nabi Nuh ini menjadi percontohan Bagi wanita-wanita kafir di dunia. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, Istri Nuh dan istri Lut. Lah Kan'an ini terpengaruh oleh ibu danya, Sehingga dia tidak masuk ke agama Nabi Nuh AS, Dan masuk kepada agama para penyembah berhala. Ya sebagai seorang bapak, Tentu Nuh tidak mau anaknya tenggelam bersama orang-orang yang diazab. Makanya ketika Allah SWT berfirman, Dan dia berkata, Naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah, Pada waktu berlayar dan kelak pada waktu berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kapal itu berlayar, Membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nuh ini sempat memanggil anaknya. Dia memanggil anaknya, Dan ketika itu, Anaknya berada di tempat yang jauh, Terpencil, Nuh mengatakan, Wahai putraku, Wahai anakku, Naiklah ke kapal, Jangan engkau seperti orang-orang kafir, Naiklah nak. Tapi apa jawaban anaknya? Tidak, aku tidak akan naik. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari bahtera ini. Maka Nuh mengingatkan anaknya. Wahai anakku, Tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini, Selain Allah yang maha penyayang. Maka Allah katakan, Dan gelombang, Menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, Anak Nuh itu, Termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Wahai bumi, Telanlah airmu. Wahai langit, Hujan, Berhentilah. Kemudian ketika hujan berhenti, Dan air pun surut, Dan perintah pun diselesaikan, Dan kapal pun berlabuh di atas gunung judih. Dan dikatakan, Bina salah orang-orang yang zolim. Ketika itu Nuh merasa sedih. Bagaimanapun, Kan'an itu anaknya. Makanya dia berdoa lagi kepada Allah. Ya Rabb, Sesungguhnya, Anakku, Termasuk keluarga ku, Kenapa kau tenggelamkan dia? Dan janjimu maha benar, Engkau adalah hakim yang paling adil. Tapi lihat, Jawaban Allah azawajal, Ya Nuh, Inna hu laisa min ahlik. Wahai Nuh, Sesungguhnya, Dia bukan termasuk keluargamu. Inna hu amalun ghoiru soleh. Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Falatas alni ma laisa laka bihi ilmun, Inni a'idhuka anta kunu minal jahilin. Sebab itu, Jangan kau memohon kepadaku, Sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu, Agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Nuh mengatakan, Ya Rabb, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu, Untuk berlindung kepadamu, Sesuatu yang aku tidak ketahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku, Dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, Nisaya, Aku termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah SWT katakan, Wahai Nuh, Itulah sebagian dari berita-berita goib, Yang kami wahyukan kepadamu, Wahai Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, Dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, Sungguh, Kemudahan yang baik, Bagi orang-orang yang bertakwa. Taib, Di sini, Nuh AS berdialog dengan Yam atau Kan'an, Salah satu puterannya Nuh yang kafir, Yang mati tenggelam. Tapi Allah SWT tabdirkan, Kan'an ini memang tidak termasuk, Orang-orang yang ada di perahu tersebut. Berarti, Kan'an terkeluar dari putera-putera Nuh, Yang mengasas alam semesta ini. Berarti yang akan kita kisahkan adalah, Tiga putera Nuh AS. Karena, Tidak banyak orang-orang di perahu Nuh AS itu. Ada yang mengatakan, Tiga putera Nuh, Dan juga istri serta anak-anaknya. Ada juga mengatakan bahwa, Pengikutnya Nuh AS yang berada di kapal yang ikut di situ. Paling banyak adalah 80 orang. Karena dalam riwayat, Setiap 20 tahun sekali, Baru Nabi Nuh AS dapat satu pengikut. Jadi tidak banyak orang-orang yang ada di atas kapal itu. Juga binatang-binatang sepasang-sepasang yang naik ke kapal Nuh. Sehingga dari situlah, Cikal bakal para binatang yang ada di alam semesta. Dan cikal bakal manusia yang ada di alam semesta ini. Dari tiga putera Nuh AS, Yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Kemudian, Siapa Sam, Siapa Ham, Dan siapa Yafid. Ikhwatil Iman, Rahimani, Warahimakumullah. Pertama adalah Sam. Sam ini dilahirkan di Nahrain. Kemudian, Dia lebih memilih tinggal di Yaman. Setelah Allah SWT hancurkan sehancur-hancurnya, Sehingga tidak ada yang tersisa dari manusia, Kecuali dihancurkan. Kecuali manusia yang berada di dalam kapal Nuh. Jadi, Setelah ada Taufan, Maka Sam pun kemudian lebih senang tinggal di Yaman. Disitulah dia mengasas sebuah kota. Kemudian, Membuat benteng dengan tujuh pintu. Tapi sayang, Pintu-pintu itu sudah roboh sekali. Gerbang-gerbang itu sudah roboh, Kecuali tersisa satu. Namanya adalah Babu Liyaman. Makanya, Anda yang pernah ke Yaman, Kemudian hidup di Son'ah, Tentu Anda kenal, Apa itu Babu Liyaman? Disitu pasar, Dan disitu sudah hancur semuanya. Hanya tinggal satu gerbang, Namanya Babu Liyaman. Lah Sam inilah, Yang kemudian mengasas Sam yang pertama. Yang kemudian sekarang disebut dengan Son'ah. Sam itu tinggal disitu, Dan peninggalan Sam itu, Ya Babu Liyaman itu. Lah dari Sam ini teman-teman, Allah SWT memberikan keturunan kepada Sam ini. Yang kemudian dari keturunan Sam ini, Ada mengatakan tiga orang. Dan ada dalam referensi Taurat, Mengatakan lima orang. Pertama adalah Laut, Kemudian yang kedua Iram, Kemudian ketiga Arfasyad, Kemudian keempat Ilam, Dan kelima Asyuh. Ada pun Laut, Dari keturunan Sam, Laut Ibn Sam Ibn Nuh ini, Lahirlah orang-orang Persia. Kemudian juga orang-orang Jurjen, Dan juga Al-Malik, Termasuk juga Al-Jababiroh, Yang disebut dengan Al-Kan'aniun. Ada juga kemudian dari putranya Iram. Iram kemudian melahirkan bangsa Samud. Iram melahirkan bangsa Ad Ad Ibn Iram. Termasuk juga setelahnya orang-orang Samud, Kemudian Judais. Intinya bahwa mereka adalah orang-orang Arab. Kemudian juga dari Arfasyad, Lahirlah Kainan. Ma'ruf Kainan ini, Di antara anak-anaknya Syalik. Kemudian dari Syalik ini, Lahir Ghobir. Dari Ghobir, Lahir Falik. Dari Falik, Lahirlah suku Arab, Yang disebut dengan Kahtan. Dan anak-anak Kahtan, Mereka Arab semuanya. Bahkan dari keturunannya Azhar. Kemudian dari Azhar, Lahirlah Ibrahim, A.S. Ada juga disana keturunan Ilen dan Asyur. Intinya bahwa, Sam ini melahirkan bangsa Arab, Melahirkan bangsa Persia, Dan melahirkan bangsa Rum. Maksudnya adalah Romawi yang pertama. Kemudian juga puteranya Nuh yang kedua adalah Ham. Ada yang mengatakan Ham ini, Memiliki banyak putera juga. Di antara putera Ham ini, Namanya adalah Kuis. Kemudian Mirashim, Kemudian Qut, Kemudian Kan'an. Lah, dari Ham ini, Lahirlah orang-orang yang berkulit hitam kebanyakan. Tapi tidak semuanya. Karena Ham ini, Setelah adanya Taufan, Dia memilih tinggal di Afrika. Makanya kemudian, Dari keturunan Sudan, Kemudian Mesir, Libya, Termasuk juga Namrud, Babil, Raja yang sangat zolim, Namrud itu keturunan Ham. Termasuk juga kalau dilebarkan, Seperti Amazighi, Hawariun, Georgia, Kemudian juga orang-orang yang tinggal di Syam, Suriah, Urdun, Palestina, Dan begitu seterusnya. Itu kebanyakan adalah keturunan Ham. Ada pun Yafid atau Yafids, Allah takdirkan Yafids ini banyak anaknya. Ada yang mengatakan, Di antara anak-anaknya itu, Jamik, Kemudian Maui, Kemudian Maurik, Kemudian Bauan, Kemudian Faubah, Kemudian Masis, Kemudian Tirois. Ada yang mengatakan, Dari Jamik ini, Lahir Raja-Raja Persia. Kemudian dari Tirois ini, Lahir Bangsa Mongol, Orang-orang Asia. Kemudian dari Maui ini, Lahir Ya'juds dan Ma'juds. Dari Masis ini, Lahir Bangsa Asban. Termasuk juga dari Bauan, Lahirlah Durjan. Dan banyak sekali keturunan Yafids ini, Menyebar di mana-mana. Dan jumlahnya jauh lebih banyak, Dibandingkan keturunan Ham dan Sam. Ya, kita lihat saja kabilahnya Ya'juds dan Ma'jud. Jumlahnya, Kata Nabi SAW, Satu di antara kita ini, 999 dari mereka. Artinya, Keturunan Yafids ini, Menyebar di mana-mana. Dari Barat, Timur, Utara, Selatan, Ada di mana-mana. Berbeda dengan yang lainnya, Seperti Ham dan Sam. Termasuk juga Eropa. Makanya disebut, Ya'juds itu bapaknya orang Eropa. Karena juga banyak turunannya di Barat. Bahkan dikatakan juga, Bapaknya orang Asia. Karena kebanyakan, Keturunan Yafids ini, Kata Nabi SAW, Disifatkan dengan bulat, Sipit, Diarahkan ke Asia juga. Intinya bahwa, Dari sini kata para ulama sejarah, Dari keturunan Nuh AS, Sam, Ham, Dan juga Yafids, Menyebar manusia dari ujung selatan, Ke ujung utara, Dari ujung bar, Sampai ke ujung timur. Intinya, Satu dunia, Nasabnya, Pasti akan terkena, Tiga putra Nuh ini. Kalau tidak Sam, Ham. Kalau tidak Ham, Yafids. Karena tiga orang inilah, Yang mengasas dunia. Tidak ada satupun manusia, Yang tidak masuk pada nasabnya, Tiga putra Nuh AS. Ikhwatil iman, Rahimani, Warahimakumullah. Dari sini, Kita mengetahui tentang sejarah, Asal muasal, Sejarah manusia. Bahwa asal muasal manusia, Pertama dari turunan Adam, Yang disebut, Bapak manusia yang pertama. Dan turunan yang kedua, Nuh. Dari turunan Nuh, Dari tiga puterannya, Sam, Ham, Dan Yafid. Yang disebut dengan, Bapaknya manusia kedua. Karena setelah taufan, Tidak ada manusia yang hidup, Kecuali, Yang ada di perahu Nuh, Alihi Salatu wassalam. Satu bumi tenggelam ketika itu. Dan setelah kemudian diselamatkan, Di Bukit Judih, Wallahu'alam, Dimana Bukit Judih? Ada mengatakan, Di Iraq. Kemudian, Nuh, Alihi Salatu wassalam, Ketika meninggal, Dari tiga puterannya ini menyebar, Dimana Sam lebih memilih tinggal di Yaman, Kemudian lahirlah bangsa Arab, Kemudian Ham, Memilih tinggal di Afrika, Kemudian lahirlah bangsa Afrika, Kemudian Yafid atau Yafids, Lebih memilih di Barat, Sehingga dibilang Bapak Eropa, Yang kemudian, Keturunannya berkembang sampai ke Asia, Dan sampai memenuhi dunia sampai hari ini. Maka jelaslah, Bahwa kita adalah turunan Nuh, Dan Nuh turunan Adam, Alihi Salatu wassalam, Dan ini, Juga sekaligus, Membantah teori Darwin, Yang mengatakan bahwa, Asal manusia itu dari kerak, Na'uzubillah, Biarlah itu Darwin, Dia turunan kerak, Kita bukan mengikuti teori Darwin, Tetapi kita mengikuti Al-Quran, Dan sunnah Nabi, Sallallahu alaihi wassalam, Bahwa kita adalah, Anak keturunan Nuh, Dan Nuh adalah keturunan Adam, Alihi Salam, Wallahu alam bisawab, Semoga kisah ini bermanfaat, Subhanakallahumma bihamdika, Asyadu an la ilaha ila anta, Astaghfiruka wa atubu ilaih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,